Temenin kita sarapan di Bandung yuk let's go Jadi guys hari ini aku mau ngajakin kalian untuk sarapan ya guys ya Ini sebenarnya udah menjelang-menjelang siang Tapi karena kita sarapannya memang agak-agak siang Jadi kita mau sarapan Nah ini salah satu sarapan yang paling digemari katanya oleh warga-warga Bandung Karena ini cukup menarik Jadi kita akan makan bubur Tapi bukan sembarang bubur Buburnya ini ditaruh di clay pot gitu Abis itu dibakar Dan side dishnya mereka tuh kayak semur-semur ati Semur telur yang kayak gitu-gitunya tuh unik banget Kayaknya ini stylenya agak-agak ke Chinese food gitu deh Tanpa banyak basa-basi langsung aja kita semperin tempatnya oke Nah ini tuh namanya bubur bakar kencana Nah kalian kalau misalnya mau datang kesini bisa langsung search aja di google maps Atau waste gitu ya bubur bakar kencana Karena ini lumayan terkenal jadi udah ada sih Ini nih guys tuh bubur bakar kencana Jadi kalian kalau misalnya datang kesini Mesti masuk gang sedikit Terus abis itu pilihannya ini ada Kesepian Kemesraan Kehangatan Cakwe gurih sharing Tuh ini gurih Ada ayam Hainam juga Terus disini kayaknya ada mie deh Ada mie ya mas ya Ada Oke Tuh dibakar begini guys modelannya di clepot Nah ini korsi gua nih gua rasa nih gua abis nih Mantap nih Ini buburnya ada tambahan macem-macemnya enggak mas Ada ayamnya Oh disininya udah ada ayamnya Oh Muniknya langsung kita pesen yuk Let's go Sama minumnya Ada apa Ada Lohanku Oh lohanku aja biar suara saya mungkin bagus lah Bleh Yang temen serut kak Iya Iya Kok kenceng Kamu Kamu juga sama Lohanku 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 1,2,3,4 Aku mau yang kehangatan tapi Oh yaudah berarti Masa 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 Yang rekomendasi dari mbak apa mbak Tapi Telur sih kak Sama Telur sama Ampela Sama ampela Boleh deh aku Telur sama ampela Capway gurih udah nung Ini Iya Iya Oke Oke guys kita udah selesai mesennya Nanti kita ketemu lagi Bye Disatuin Oke guys Buburnya udah nyampe Mundur Mundur kau Mundur kau Sudah sedotan Sudah sedotan nutupin begini pasti Kita cobain buburnya dulu ya sayang Yuk Jadi buburnya ini katanya tuh ada campuran si ayam suwirnya Jadi memang gak ada topping di atasnya Karena udah dicampur Bau-bau ini Gosong Gosong Iya gosong-gosongan Jadi kayak bubur sum-sum ya Ada kerak di bawahnya ya Ada smoky-smoky haze-nya Aduh Haze tuh Gak tau Masih panas nih Baru buat mateng 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 udah dari tadi Baru dimasak Oh iya bener Baru dibakar Satu dua tiga Makan pol Gurih banget Tapi enak loh Gurih Terus abis itu ayamnya Ayamnya suwir-suwiran gitu Ada rasa smoky-smoky Ini deril Ainur bisa ngomong ini smoky-smoky guys Ini enak sih Dia buburnya aja tuh Kayaknya anak kecil juga bakalan suka deh Terus udah ada sedikit ladanya sih menurut aku Ancetak Ini juga Ancetak 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 Anak kecil juga suka maksudnya Kalau kamu ngerasain ada hal yang unik gak Maksudnya selain si smoky apalagi nih Gak ada sih ya smoky-nya yang udah paling unik ya Iya sama ini dia Kayaknya pas disajiin udah ini Udah dikasih Minyak apa Wijen Wijen Soalnya ada wangi-wangi Wijennya gitu Iya disininya udah ada Kan dia nyediain juga nih guys Tapi Udah wangi soalnya Tapi dia nih Kalau misalnya kelihatan ya Ayamnya tuh warnanya agak-agak ngeping gitu guys Kayaknya Ayam kampung Iya kayaknya pakai ayam kampung deh Mungkin bisa jadi direbusnya nih barengan sama si ayam kampung Terus ayam kampungnya merotol sekalian disuir-suirin gitu Iya benar Bisa jadi kayak gitu sih Nah sekarang aku mau tumpahin si toppingnya nih Yang udah aku pesen Jadi ada dua Ada si ampelak Dan juga ada si telur Ini telurnya saking warnanya coklat Aku tadi sampe bingung Gini udah dikupas apa belum Iya Soalnya kayak kulit telur ya Iya Aku gak mau ditumpahin gini aja saya Kenapa emang? Terlalu basah? Iya takutnya terlalu basah Kuahnya terlalu banyak Berubah rasu Rasu Coba boleh tolong 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 Ini aku mau kupas Kupas suntas Buka-buka Buka-buka Buka si telurnya ya Cengboknya juga mau rasu Iya Gak main-main Mantap kali Yuk Satu Dua Tiga Makan pol Aduh Ternyata bukan ini Bukan semur Tapi Lebih ke bumbu Kacap asin Rasanya kayak soy sauce Enak banget sih Aku pikir rasanya kayak bubur betawi Tapi ternyata jadi kayak Chinese food Bubur Chinese food Bubur Chinese? Hmm Hmm Aduh enak banget Aduh enak banget Sederhana rasanya Ini comfort food Aku jadi ragu mau nambahin chili oil Aku tetep aku pake Iya kalo kamu makan Gak jelas Si ininya Si ampelanya Masih kriuk gitu guys Jadi Teksturnya tuh garing-garing gitu Tapi gak alot Jadi enak Ini kita coba pake si chili oilnya Ini apa ini? Wah Asin banget Warnanya sih gak Keliatannya gak terlalu asin Tapi ternyata asin banget Semua Paket Kita coba sedikit Nah Kurang sedikit Kurang sedikit Kalo untuk lidah saya Nih kita pake Chili oilnya Jadi bubur chili oil gitu guys Beuuuut Gak ada Gak ada Cuman ada di Bandung nih Di bubur uncana doang deh Aku ting bubur diaduk soalnya Sama Jadi ini diaduknya sampe rata Aku mah Kalo enak aku tetep pake chili oil Gak apa-apa Satu Dua Tiga Makan Paul Bismillah Kok bismillah lagi Gak apa-apa Ini chili oilnya pedes Gak bercanda Enak tapi pedes Pedes ya Gak bercanda dia soalnya Ih pedes loh Bener Makin lama makin pedes Kayaknya cabai rawit ini Bukan cabai merah Chili oilnya Ini kalo dari kamu Overall Buburnya Dengan topping dan lain-lain Ini apa nih Layan Just gando skrotos-skrotos antara chili oil, itu tuh gak ada yang dominan, jadi semuanya kawin gitu loh. Gak ada yang lebay. Gak ada yang lebay, gak ada yang kayak tiba-tiba ah dia pakein chili oil, dia jadi dominan gitu. Gak sama sekali, semuanya bercampur jadi satu kesatuan. Sumpah enak banget ini guys, kalian wajib banget dateng kesini terus cobain ya. Buat para ini ya, penggiat bisnis F&B, jangan fokus sama bikin sesuatu yang heboh, yang rame, gimmick, yang viral gitu. Jangan fokus sama yang itu. Cari makanan-makanan sederhana, kalian bikin lebih unik, lebih enak, lebih keluar gitu rasanya apa segala-galanya, kayak gini. Iya. Kan cuma bubur guys, bubur, dibakar, semur toppingnya. Kayaknya tuh kalo misalnya aku lagi sakit, aku bisa kepikiran pengen makan ini loh. Karena kayak nyaman banget gitu loh di perut anget, terus abis itu rasanya enak tapi gak terlalu medok rasanya. Wah ini salah satu makanan ke Bandung yang menurut aku enak sih. Mau minum, mau minum. Sebelum minum ini dulu kali gak? Oh boleh? Kerepuk kamu muncur ke sini, Seng. Bagus. Ini namanya cakwe gurih. Oh, cari gurur sama cakwe kak? Kayaknya ya. Coba ini cakwe nya ya guys ya, 1, 2, 3, makan pol. Hmmmm. Cus. Cus banget. Gandos. Gandos, kletos, 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 sapolik. Baikin aku? Tema ini. Dia tuh ya, si cakwenya bikin jadi garing, karena kan cakwe sebenernya gak terselalu garing kan, tapi kalo digorengnya 2 kali jadi garing. Terus habis itu tekstur ini tuh kayak otak-otak, jadi kayak perpaduan antara chewy sama crispy. bumbunya enak terus dia nih kalau kelihatan sama kalian ya itu ada cabainya gitu di adonannya tapi enggak pedas enggak pedas banget gitu loh tapi ada hin pedasnya ansik bahasa gue nih ada apa yang original nih yang tadi aku enggak pedas nih aku yang pedas tadi barusan makan pedas makanya aku bingung kamu bilang enggak pedas Oh aku yang original berarti nih aku pakein bubur ya Hai satu-satunya makan pohon hai 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 ini besk-besknya rap banget sih ya enak banget enak banget lebih enak lagi parah banget teksturnya the best banget cakwe nya dua-duanya jos gandos krotos-krotos sakpule sama setuju perpaduan bubur sama cakwe jos gandos krotos-krotos ekstra sakpule belum pernah tuh minum boleh minum ini loh hanko kalau misalnya kalian tahu kalau misalnya kalian lagi radang atau sakit tenggorokan biasanya ada yang warna ijo itu kotak-kotak gitu beli di apotek itu loh hanko sebenarnya rasanya tuh agak-agak kaya teh kayak liang teh nah ini loh hanko tapi dijadiin SS terus habis itu dikasih timun serut ini baru ketemu si aku ngomongin ini coba ini apakah enak eh sedotannya kok gini ini yang bisa dimakan ya sedotannya ya tahu yang dari ini singkong tapi bukan bisa dimakan sih kayaknya Oh iya yuk satu dua tiga emang de-gradable aja minum pol minum pol ih ngaco nih aku cinta banget sama bubur bakar kencana fix aku secinta itu buat kalian seger banget buat kalian yang lidahnya mirip-mirip kayak aku fix banget kalian wajib banget kalau datang ke Bandung atau orang Bandung belum pernah cobain-cobain kalian bakal cene ya kalian bakal lebih mengenal lidahnya indira kalissa tuh seperti apa ini rekomendasi aku nomor satu enak kalau nambah kayaknya kurang gong ya ya jangan kenyangan di tahan besok aja datang kesini lagi kalau ke Bandung lagi Oke sekarang kita mau cobain sih dim sumnya ya guys ini bisa apa aja nih ini dim sumnya sama gitu ya apa beda bisa nih itu tadi jatuh anak itu ngerti tahu sama ayam kulit tahu ayam Oh dikulit tahu ayam ini misi kau Oke dikulit tahu ayam kita mau cobain kulit tahu ayam dulu nih uh juisi si parah satu dua tiga makan pol ah gila ah gila wah parah mahal banget rasanya parah lu gua mau protes ini terlalu enak sih coba bunga cabang dong di Jakarta ini pakai ini ini cili oil berlemak-berlemak banget banget ya enak banget rasanya manis gurih asin berlemak juisi kayak ada air-air yang keluarnya gitu ya benar-benar kulit tahunya berasa enak banget sumpah deril enak rasanya mahal nggak kayak dim sum ecek-ecek gitu padahal harganya cuma 15 ribu ya Nung ya 20 ribu aku mau pakai cili oil kayak indira ini tingkatkan rasanya ini berdua lagi ya soalnya aku udah mulai kenyang aku berarti enggak perlu nambah guys habisin punya indira aja bubur itu nih dim sama penang namanya tadi Hai semuanya gigit lu makan pol lebih panas lagi ayam kayaknya Hai kulitnya berbeda yang kulit tahu kalau yang ini rasanya biasa aja nggak naik level soalnya kalau ini kan kulit tahu ada rasanya tersendirikan kalau ini cuman kulit tepung aja yang ini eh fetwenangnya gendons kroto şekera 촉lasakole kamu bener skirt movies kala tusukrotos nature snapole hier moles oke Wow ini kalau didiemin lama dia ini kayak nempel dibawah gitu saking panasnya yaCK kerenangnya wang pokoknya nih Bismillahirrahmanirrahim Banyak bicara lagi ya Satu Masih ngebul Satu, dua, tiga Makan Paul Kayaknya udah pake lada deh Udah, ladanya berasa Cuman kalo gua kurang asin dikit Makanya nih kayaknya harus pake kecap asin Tapi udah enak loh Gini doang Kalo lagi meriang nih Bener, kata kak Indira tadi Kalo sakit, nyari bubur ini nih Pas banget Pas mantap Ini kan cak asinnya? Oh iya udah ada rasa asinnya Jadi kalo misalnya kurang asin, bisa langsung ditambahin pake kuah ini Iya, kalian semuri tadi ya Gua kira kayak manis banget gitu loh Udah ditambahin kuah dari sini nih Kuah dari telur Kuah dari telurnya Buri, asin, Manis Tapi tujuh gak itu kuahnya gak kayak semur Tapi kayak buah soy sauce gitu Bener, bener, bener Kayak kuah-kuah Jepang? Kalo semur ini agak terlalu bold ya Iya, kalo ini agak light Iya Pedas Gue udah ditambah di leol Duh Ditambah si leol Duh Duh sarang dulu pake Nggak, ini dikit Ini udah pedas, kan ladahnya Ini pagi bro, perutnya kurang kuat Ini cakwe Gua tadi, pas makan gak dikasih ruang pok Di situ Ditu masih jamu dua-duanya tuh Enggak, tadi ada di situ Ini beda Cakwe diaduk di bubur Jadi cakwe diaduk Jadi cakwe diaduk Wow Literally banget Namanya cakwe diaduk Cakwe diaduk Makin lama makin bercair Bercair Kalau diaduk terus ya Kuasi telur Badan panas sih Anget ya Nous Nelan Nelan moi Laet Gak Gak nyampe yang Kaka Kenapa gak nyampe lelele Ini crompet food Enak Cuman isiannya kurang banyak Menurut gue Tambah ampelak doang Gak suiran ayam topi nya juga sederhana untuk kalian wajib beli cakwe nya gak? wajib saran aja kita wajib soalnya itu yang nambah topi nya tuh si cakwe nya tuh isi mewah ya, topi coba kita minum yuk buah dulu deh lu halus masanya apa tadi? kita tarik minum Pol minum dong bareng gimana nih? minum Pol ini tuh adem banget di tenggorokan kalo panas dalem enak banget cocoknya ada selasihnya, ada timur manisnya juga pas ya? pas lah ini apa tadi? mipan lu pernah nyobain gak tadi mipan? enggak 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 tahu ini kelihatannya sih adonannya kayak bubur sum-sum ya sekalian aja kalian dulu oke kalo itu mau kain dira lu mau gak? enggak kenapa? manis ini mangkuk kecil kenyang juga iya ini udah manis buahnya kita beli isiannya banyak deh iya sih tapi gue baru nyobain itu kayak cakwe kan oh lupa baru pake cakwe kenyang juga? kenyang nih kita cobain mipan mungkin karena ayamnya banyak bisa makan Pol nih kampung halaman jadi Pontianak ini kalo gak salah tuh ada jahenya iya enak aja cobain gak manis banget cobain dulu ah ada jahenya lembut banget ini adonannya lembut banget ini adonannya ngak tauin bapak ya? ngak tauin bapak ya? ngak tauin bapak ya? ngak tauin bapak ya? ngak tauin abus kepleset iya iya bener iya bener terus panik dikitu aneh liat gak ya? kenapa lagi kelesing dia persis terlalu banyak kejadian nih iya coba nih gua cobain ya seger juga di tenggolokan ada soalnya ada jahenya 4 tahun enggak kawannya oh iya bener enggak kaya kuah bumer sum sum tapi ada jahenya tapi ada jahenya tapi ada jahenya coba ini udah jangan diem aja ya coba ini coba ini dia gua diem bahaya iya makan Pol coba enak sama menu setnya dia nih enak kan? enak enak lembut iya bener oke guys kita sekarang mau cobain nih kue Mipan tadinya tuh aku ngirimin ke grup aku mau nge-review ini tuh ada di Jakarta Barat tapi kebetulan disini ada jadinya yaudah kita review disini aja ya satu dua tiga makan Pol enak enak ada jahenya kan ya aku kurang suka ya tapi enak sih teksturnya iya kamu suka gak sama bumer sum sum suka kalau kamu gak begitu suka ya coba ini juga kurang suka soalnya kayaknya menurut aku jahenya tuh agak sedikit lebih wangi dibanding jahe-jahe yang aku konsumsi pada umumnya aku gak tau sih apa ini wangi apa-apa yang aku kurang suka tapi teksturnya aku suka jadi kayak kue beras gitu tapi lebih apa ya lebih padat dibandingkan bubur sum sum terus abis itu karena dia nih buburnya atau si Mipannya ini plain terus kena si sausnya ini yang lumayan medok jadinya masuk gitu kayaknya jahe merah deh makanya wangi lebih keluar rasanya gula jawanya juga beda kayaknya iya gula jawanya yang krek nih modelnya yang warnanya agak gelap biasanya kalo aku beliin Ibnu gula jawa yang kayak gini dia semangat banget tuh bikin jahe enak nih manisnya gak lebah ya kalo gula jawa ini gak nyegrep gitu gak nyegrep tapi ada creamy creamy gak lengket iya kalo menurut aku sih buat para yang gak suka wangi-wangian ini enak-kenak kalo gantari Kamu sorot merasa tu jauhlele oh sepulelele sederhana juga disini semua rasanya sederhana sederhana, lembut, enak emang rumahan gitu lho Kak iya kayak para desaga kayak di rumah orang tua gitu hahaha di rumahıyorum tua gua珈 dia gak medok semua очень beda ya kalo disuruh pilih nih kalo misalnya kamu dateng lagi kesini Mana yang bakal kamu pasti banget order? Bubur Bubur aja Buburnya yang topping sama atau engga? Sama Sama ya? Bela Telur Oke Dua itu doang sebenernya Cakwe engga dong? Cakwe Cakwe engga Aku lagi pengen aja ya Cakwe Cakwe engga Dimusam kalo perutnya masih muat dimusam boleh Iya Kalo aku juga sih yang paling aku rekomendasiin ke kalian kalo dateng kesini yang pertama pastinya bubur ya Huburnya tuh karena unik banget dan enak rasanya Terus abis itu untuk toppingnya Nextnya sih kalo misalnya aku dateng kesini aku mau memberanikan diri coba si atinya Karena feeling aku kayaknya atinya ga bakal Ga bakal marah Kalo menurut aku kayaknya feeling-feeling aku tuh atinya ga pahit ga bau Kayaknya gitu Jadi aku pengen nyobain si next atinya Terus abis itu Yang kedua si cakwe nya Cakwe nya enak banget Nget, 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 nget Kalian juga wajib Dan minumnya Cobain si Lohanko Karena seger dia enak Seger gue banget bro Tariknya juga ker Tariknya juga ker Gurih tadi kata lu ya Gurihnya tuh dari creamy nya Iya creamy Oke deh guys Total ini semua yang kita beli Tiga ratus Tiga puluh ribu kalo ga salah Makan berenang Makan berenang Semuanya kenyang Kenyang full Yaudah 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 Kurang lebihnya 330-350 something lah guys ya Menurut aku super duper worth it Karena rasanya juga enak Dan disini tuh ga terlalu Gak terlalu numplok gitu Para pelanggan ya Karena ruangan-ruangannya tuh Bisa dipake untuk makan juga Jadi ga Crowded gitu Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa klik tombol like Sampai ketemu di review selanjutnya Bye kawan Thank you for attention